Salam FM Hari ini aku akan menceritakan Bisa aku dengan mama Yang tidak bisa aku lupakan Ketika aku teka Mama menjemputku pulang sekolah Kami naik mobil angkot Karena mama tidak bisa mengendarai motor Untuk mendapatkan angkot Kami harus berjalan Sebelum berjalan Aku meminta jajanan kesukaanku Aku senang sekali Kalau mama yang menjemputku Karena aku bisa memilih jajanan kesukaanku Aku paling suka jajanan aiskrim Roti Dan minuman Ketika berjalan Ada mobil angkot lewat Tetapi mobil angkotnya melaju Terpaksa kami harus menunggu mobil angkot selanjutnya Kami duduk mengobrol Mama menanyakan banyak hal Tapi mama lebih senang menanyakan Bagaimana di sekolah tadi Apakah senang tadi di sekolah Bermain apa tadi di sekolah Belajar apa Ketika mama sedang bicara Ada tulisan Pohon Mama di pinggir jalan Mama menyuruhku Untuk mengeja tulisan tersebut Aku mengejanya P-O-P-O-H-O-H-O-N Pohon Mama senang Karena aku sudah hampir bisa Membaca Aku juga melihat Kata Langit Aku mengejanya L-A-L-A Ngi-I-Ngi T Langit Mama senang Sekali Kemudian ada angkot Kami naik Di angkot Aku sudah mengangkut Dan telah Karena itu Mama menyuruhku Untuk bernyanyi Lagu Yang aku bisa Sebenarnya aku malu Tapi Mama Bilang Anggap saja Kamu Anggap saja Kamu sedang bernyanyi Sedang pentas Dilihat 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 Tempat itu Kosong Aku Bernyanyi Balonku Ternyata Para penumpang Sangat Senang Dan Aku Menjadi Pusat Perhatian Mungkin Karena suaraku Bagus ya Itulah Kisahku Kata Mama Belajar Bisa Dimana Aja Aku Mau Mau Bilang Sesuatu Buat Mama Terima kasih Mama Untuk Semuanya I Love I love You So much Bye Bye Bye